Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua jumpa lagi dengan channel saya Kang Jarben Oficial Oke pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba mempraktekan Atau ingin membagi tutorial cara memotong rumput dengan mudah Dan bisa lebih cepat untuk memakai rumput di halaman rumah Memakai mesin Untuk itu sahabatku semua ikuti terus dan saksikan sampai selesai Oke untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe komen like dan share teman-teman ya Agar bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman yang lain Oke sahabatku semua saksikan terus Oke teman-teman ya saya memakai mesin Maruyama ini buatan Jepang Teman-teman ya ini sudah aku pakai selama 4 tahun lebih Jadi lumayan awet dan tahan lama teman-teman ya Ini mesin potong rumput yang saya gunakan sekarang ini teman-teman Dan yang aku gunakan tali senarnya adalah tali khusus pemotong rumput teman-teman Seperti ini Oke karena rumput rumputnya pendek jadi kita memakai tali Oke sahabatku semua ikuti terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sahabat ya Nah beginilah hasilnya setelah dipotong mengakai mesin rumput Jadi sangat rapi sekali Oke teman-teman ya sangat bersih sekali Itulah tutorial cara mudah memotong rumput teman-teman ya Jadi mungkin ada teman-teman yang kurang paham dengan alat mesin potong rumput Karena di Burna ini teman-teman banyak sekali yang namanya pekerja sambil memotong rumput teman-teman ya Jadi bisa dipraktekan bisa dipelajari Oke teman-teman ya itulah sedikit cara cepat memotong rumput Selain pekerjaan utama sebagai driver di Burnaidur Salam Itu kesibukan saya sehari-hari di samping anak sekolah lagi libur sekolah Jadi yang saya kerjakan sehari-hari adalah untuk menjaga keindahan rumah Jika anak rumah bos untuk itu setiap hari kalau setiap ada rumput yang panjang kita memotong Karena orang Indonesia itu kalau merantau insya Allah semua pasti bisa dikerjakan Oke teman-teman ya Ya sahabat terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton